Intro Selamat pagi pemirsa, semua elemen masyarakat diminta perangi narkoba di atas tanah Papua Seorang tahanan Polres, seorang kota meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 Dan pemirsa dua informasi ini akan kami ketengahkan bersama sejumlah informasi menarik lainnya di CEM News pagi hari ini, Rabu 31 Maret 2021 Bersama saya Alvin Lea Timia, inilah CEM News pagi selengkapnya Pemirsa seorang tahanan Polres, seorang kota meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 Yang bersangkutan sebelumnya sempat jalani perawatan medis dengan keluhan konstipasi atau kesulitan buang air besar M, tahanan Polres, seorang kota, Senin sore kemarin meninggal dunia dan dinyatakan terpapar COVID-19 Yang bersangkutan meninggal dunia sesaat setelah dilarikan ke rumah sakit mutiara kota Sorong untuk mendapatkan penanganan medis Pemakaman jenazah pria berusia 37 tahun tersebut telah dilakukan oleh gugus tugas penanggulangan COVID-19 kota Sorong Senin malam Didampingi pihak keluarga dengan penerapan ketat protokol kesehatan Kita tim pemakaman mendapatkan telepon jam 19.17 dari Ibu Sekretaris Satgas untuk meninjaukan juti Raporan dari Rumah Sakit Serbis Solo dan Raporan dari Rumah Sakit Buktiara yang menyatakan ada yang meninggal terkonfirmasi positif COVID-19 Jadi setelah ada persetujuan dari keluarga kita mengevakuasi yang dari Rumah Sakit Buktiara menuju Rumah Sakit Serbis Solo Untuk dilakukan pemusaran jenazah Selanjutnya ini baru selesai pemakaman jam 01.10 Selesai dimakamkan di Jalan Suteja Pasien meninggal sekitar jam 6 6 waktu Indonesia Timur Jenazah dari Sorok Utara Statusnya dia, tahanan ya dia Buk? Kalau masalah tahanan, memang saya dengar tahanan cuma belum tahu dari tahanan mana Sempat dengar dari keluarganya, dihubungi polisi, dan dikasih tahu bahwa yang bersangkutan tidak bisa membuangkan besar dan sekarang sakit di Rumah Sakit Buktiara Begitu Berarti saat sebelum meninggal ada keluhan yang tidak terjadi? Ya Kapol Resorong Kota membenarkan jika almarhum adalah tahanan kasus narkoba yang sebelumnya sempat jalani perawatan medis dengan keluhan, konstipasi, atau kesulitan buang air besar Itu kemarin, jadi yang utama alhum ini sakit ya, sakit sudah 2 hari sakit Dia hari Sabtu, Sab Minggu ya, Minggu dibawa ke Rumah Sakit RSHL Jadi keluhannya bukan, nafas bukan, tapi dia sudah 3 hari tidak bisa buang air besar Kemudian buat Rumah Sakit Langkatan Laut, sudah diberikan obat Dan tidak disaran ketuk, menginap, tapi rawat-inap, kita rawat jalan Dibilang rawat jalan, kemudian dikembalikan lagi ke kita atau ke tahti ya Kemudian hari Seninnya, hari Seninnya dicek lagi, ditanya tahu Karena tiap hari kita 2 kali pengecekan, 2-3 kali pengecekan pertahanan Ditanya lagi, gimana sudah? Sudah bisa buang, sudah bisa buang besar Tapi kemudian kemarin sore ya, kemarin seneng sore itu Dia kok anu, sudah menghigil katanya gitu kan Terus dibawa, terus dibawa sudah, sudah nafasnya berat Dibawa ke Rumah Sakit terdekat kan, kalau mau di RSHL ke Rumah Sakit Putihara Akhirnya kemarin dibawa, Rumah Sakit Putihara sempat diberikan pertolongan pakai ini Pakai, apa tuh, oksiden Oksiden Tapi, no enggak, tidak bisa di tolong Kemudian laporan repit saat itu juga langsung direpit Karena kita yang positif Nah saat ini juga, kemarin langsung kita ya Kita langsung, apa namanya itu Kita repit semua nih, tahanan yang ada ini Tadi malam sempat ketemu 9 lagi yang reaktif Karena sudah kita isolasi mereka Kita siapkan ruangan tersendiri Ya memang kita juga masih cari sumbernya Karena sampai saat ini Jadi, semenjak Covid kita enggak ada namanya Terus empahan, enggak ada Jadi, mereka hanya menghadap makan, mereka masuk Dan anggota pun juga sudah di dalam sana Sudah kita repit nantinya kan Kita juga masih mencari di mana Mereka tidak disuap, kemudian menuju ke dalamnya Mereka tidak disuap? Dia repit, kita repit ambikin Ini kan sudah komersinya 95% Dan mereka sudah di isolasi sendiri tau, Komandan? Sudah, sudah kita amankan Mereka seluruh ruangnya ramah, karena itu biar enggak Teranggap dengan yang lain Mereka yang meninggal kemarin ini sebelum masuk rumah sakit Sudah disuap atau enggak? Biasa ya Setiap masuk ke sini, repit Hasilnya gimana? Jadi, begitu kita ada Menanggap tersangka ini ya Pelaku kejahatan Sebelum kita masukkan, kita repit Kita repit sebelum repit juga kita Kan dia masih ada inkubasi nih Kita tidak masukkan dari satu Ada lorong gitu ruang sendiri, kita jadikan situ dulu Kalau kita masukkan situ, enggak Kita mengisahkan dulu Sesuai, ya kan, aturannya begitu Tapi ini tahanan juga lama Tahanan juga mulai Januari Bukan yang ini Yang meninggal Anggeri ini sumbong KWM Channel Terima kasih telah menonton!